Kecil! Pasti Ririn milih yang terbaik dong. Siang gak? Ini lo berani ngomong sama si Ririn. Ngapain sih mesti takut? Udah lu sana, jalan luas. Udah dia orangnya dateng. Ili udah lama tembunya? Eh, baru kok. Ada apaan sih Ririn mau ketemu sama Ili? Ili tolong bantuin Ririn dong, puja impar matematika. Anak-anak bilang, Ili jogu matematika. Kata siapa? Di sini gue ngerjain. Ririn kan udah sama Ili. Tapi tau gak? Dari sini ke sekolah aja udah 10 menit. Mana keburu ngerjain PR. Dia naik motor sama gue. Yaudah deh Ili, sorry ya. Ririn mesti ngerjain PR matematika sebelum dia masuk. Ternyata si Ririn gak milih yang terbaik, Li. Milihnya yang tercepat. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Terima kasih telah menonton! 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 ngebut-ngebut. Biar Ili gak ngebut, kalau orang lainnya ngebut, Ili bisa ketabrak juga. Sebenarnya Ili gak mau sekolah, kalau Ibu gak mau beli nilai motor. Ili, makan dulu. Ili gak mau makan. Ili, makan dulu ya sayang. Ili, ngapain sih lu manggil-manggil gue? Maaf, Mak. Bukannya saya mau ngerepotin emak, tapi maaf, saya cuma mau minta tolong. Sahili ngandut, gak mau makan. Mungkin kalau sama Mak, Sahili takut. Li? Li? Li, makan dong. Nih, Ibu lu udah masakin sob nih. Li? 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 Buka, makan nih. Enak. Sopi enak. Li, bagiannya ngepuk. Anak, lu kagak mau makan sup kali. Bikin aja, sate ayam. Nanti kalau udah dapet, pergi gue lagi ya. Kalau lu gak bisa bayar setolaan ujek gara-gara kalah, jangan nangis, Cepet. Lu yang jangan nangis. Kalau rekor lu, gue rebut. Mat, lu udah siap? Ya. Cep, ayo. Siap semuanya ya. Satu, Dua, Tiga. Jadi kagak lu bayarin rambutan gue? Kalau kagak, nanti gue kasih sama orang lain. Ya jadi, Ji. Tapi ente, tolong cariin deh. Orang yang mau metikin rambutan untuk ente. Ya deh, nanti gue cariin orangnya ya. Siapa sih itu? Biasa, Ji. Anak-anak yang lagi pada nge-track. Hawes lu ya. Nah, jelas ucup. Kok dia bambang-bambang setahun? Nah, gue juga ngerti, ngerti. Kalau mau ngambil duit kiriman bank juri, mesti pake ATM lu, ya kan? Nah, masalahnya itu duit sekarang udah nyampe apa belum? Ya udah lah, po. Ya, lu. Eh, Nur. Bank juri tuh baru aja lima menit ngelepon. Nih, biar kate tuh orang yang disuruh ngantri duit dari Surabaya naik pesawat kemari. Gue kagak yakin dia udah sampe ATM sini. Ngomong ntar aja, nanti keburuk, Mak. Kula. Ngomong ada kamar, ya? Mau ke pasar, Mak. Tadi pagi gue mintain duit, lu bilang tak gak punya duit. Sekarang malah mau ke pasar. Kita mau ke pasar, gak beli apa-apa kok, Mak. Iya, iya. Mau liat-liat aja? Wah? Liat-liat apaan di pasar? Tadi dia tak tahunya si Nur. Pak Jajang, bawain duit tangan saya kan? Iya. Nih duitnya. Bocap. Eh, coba. Liatannya si Mahmat penasaran tuh. Dia minta tanding ulang sama lo. Siapa yang takut? Udah lah, gak usah pakai bahasa basi. Nih, coba. Coba buat Pak Jajang. Apa cumang cheban? Pipci pipci, dong. Pipci pipci dari mana? Yang bahapan saya, Pak Jajang, cuma megangan duit tanganye. Masa minta pipci pipci? Coba. Gopan. ntar sore gue mau minta tol kami lo boleh-boleh Pak Ji lo kakak ada penumpang ini juga baru habis pulang ngantrin penumpang Pak Ji bagus deh gua pikir lo ikut-ikutan anak beranda pada main trek-trekan di lapangan enggak masa saya ikut-ikutan ngetrek si Pak Ji enggak iya Pak Ji kita berdua baru aja dapet penumpang jauh ya Cup ya dibagi-bagian ongkosinnya pipsi-pipsi kan Cup ya bagus udah ya menariknya bener Assalamualaikum Waalaikumsalam bagian kenapa sih bukan poneng aja yang main yutusru ikut Nur eh jodohnya mana bisa ambil duit dari ATM ah ini yang paling gede nih yang mah kenapa mau mencet sejuta enggak enggak tahu apa bang juri ngirim berapa wuhh mobilnya gini keluarnya sejuta nak tuh lihat ini saudara ini emak cek sendiri deh terus harganya ada Rp1.200.000 wuhh 200.000 rumah tabungannya karena Rp2.000.000 tuh diambil emas sejuta tapi bang juri cuma ngirim Rp200.000 ini enak kalau saya nggak mau ngerti dibeli motor po biar ntar ada ngomongin po maaf terima kasih Bang Said mau bujukin Sahili supaya berhenti ngambeknya minta dibeliin motor bukan bujukin si Sahili po tapi ntar aneh anterin ke paman aneh yang dibungcit dia punya suruh motor baru maaf Bang Said bukannya saya nggak mau beli motor baru tapi maaf saya nggak punya duit kalau nggak bisa beli motor yang baru juga nggak pe-ape po paman aneh yang dijadiin negara punya suruh motor bekas kok maaf Bang Said gimana saya nggak mau beli motor bekas tapi saya emang nggak punya duit kalau nggak bisa beli motor kontan ngicil juga bisa kok yang penting omnya tinggal bayar di pingin aja maaf Bang Said buat DP nya juga saya nggak ada duitnya ya kok kalau emang nggak bisa buat bayar DP pinjem aja sama paman aneh yang di di pasar minggu bunganya kecil maaf jadi saya bisa dapet motor sekalipun sekarang saya lagi nggak menambahkan duit sama sekali ibu bisa maaf saya mau deh sayang di sama ibu mau kemana perdi buru-buru banget keponakan saya dibawa ke rumah sakit it tabrakan waktu kebut-kebutan naik motor iya kasihan lho dia begar otak kakinya juga patah ya pak bukannya saya pelin-pelan tapi maaf saya udah jadi beli motor sama bambang bambang Said ngomong aku Pemina paman aneh yang diragunin agen asuransi kecelakaan kok Dapat mak duitnya si juri kelewatan masa ngirimu asal cuma 200 ribu cukup buat apa eh di mana duitnya mana mak komo neng Soleh boleh nonton balapan motor nggak boleh udah nonton sana ngomong kagak ada yang nyalain TV komo neng nontonnya bukan di TV tapi mau nonton langsung lah bagaimana caranya nih dengerin ya balapan motor itu adenya di luar negeri emang Soleh mau pergi ke sana balapannya bukan di luar negeri tapi di kampung kita iya ada-ada aja mana mungkin orang yang suka balap motor bule-bule itu datang ke kampung kita bukan orang luar negeri tapi siapa dong ini dia orangnya ya kagak-kagak aja Cuk eh lu itu balapan karung waktu 17 Agustus aja jatuhnya berapa kali kalah melulu apel lagi sekarang balapan motor yang namanya si mamat yang kasihnya jagoan balap di kampung nih udah sekarang lain kalau nggak percaya tanya sama orang-orang yang nonton ini punya kunci dua belas nggak saya mau nyetel motor saya nih satu aja gua kagak punya apel lagi dua belas pinjemin di sana kemang walan kunci dua belas wuuh anak aja lu nyuruh sih soalnya kayak bos aja lu hehehe nih ongkos jalannya hehehe hehehe banyak duit lu Cuk tadi kan saya udah bilang saya abis menang taruhan balapan motor sama si mamat hehehe hehehe mak kalo si mamat pengen menang balapan motor ame si Ucup oneen tau caranya gimana 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 nah gini ya jadi ntar pas lagi balapan motor si Ucup suruh pake karung aja pasti dia kalah iya kan hehehe gua kalah nih malapan karung hii hii Keluar dong, sayang Makan dulu ya Ya, udah Pulangin kalau kunci Motornya mau kok ya, mas? Enggak Mas Ucup cuma habis nyetel mesinnya doang Buat balapan lawan si Mamat Aduh, mas Ucup jangan kebut-kebutan Jangan balapan Nanti kalau kecelakaan gimana, mas? Jangan khawatir, ti Mas Ucup tuh ngebut-kebutan Pakai aturan, pakai pikiran, pakai otak Nggak kayak si Mamat Bu, tolong bilangin sama mas Ucup Jangan kebut-kebutan Nanti kalau kecelakaan gimana Lu kagak usah takut Motor Maaf, tolong Maaf, tolong Ada apaan, Pumina? Pumina, 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 satu Maaf, bukannya saya mengrepotin Pak Oneng sama Pak Leha Tapi maaf, anak saya Saya hilih kabur Maaf, Pak Oneng Maaf, Pak Leha Tolongin saya Maafin dulu Maafin dulu apa, tolongin dulu Sebaiknya kita tunggu aja sampai Maghrib Kalau sampai Maghrib Ili belum pulang juga Baru kita lapor polisi Maafin Bener, Pumina, punya fotonya Syahili nggak? Maaf Saya lihat dulu Soalnya Syahili jarang difoto Kayaknya kita butuh jasa paranormal deh Buat ngeliatin Syahili ada di mana Nah, Pak Oneng juga ada yang bisa Ini lo masih percaya juga Mamangannya kayak gitu Pok Bulan yang lalu Ada anak hilang di gunung Buktinya Sama Pak Oneng Bisa ketemu Ah Masa sih Bang Said? Hebat banget Pak Onenguin Anak hilang di gunung Dia bisa nemuin Ketemunya bukan di gunung, Pak Tapi di kamar mayat Maaf Ini foto Syahili waktu kecil Emangnya nggak ada foto yang agak gedean, Pak Cep Awas dulu ya kalau kalah Gue megang dulu Jangan takut, Mak Si Mamat cuma dikebanyakan lagu doang Emang motor lo bisa lebih kenceng dari motornya si Mamat? Yakin deh, Mak Ini motornya berarti saya udah oprek Mas Ucuk Loh Arti ngapain di sini? Tenang aja, Di Mas Ucuk ngabarkan, kenapa-kenapa? Nggak, Mas Aku cuma mau ikut doakan Mas Ucuk Supaya menang dan selamat Syukur deh kalau gitu Iki Mas aku bawain Supaya motornya Mas Ucuk larinya lebih cepat Pak Ucuk Pak Ucuk Apaan Cuk? Kapannya sih ini doping, Pak Jajah? Dik, Dik Mas Ucuk itu bukan yang mengadu lari Tapi membalapan motor Ini doping buat motor, Mas Bener, Dik Jangan-jangan ini doping malah Bisa bikin rusak motor Masa semua sepatu mengerjain saya Emangnya, Mak Awas dulu ya Kalau kalah Tenang, Mak Maaf Kok fotonya tua banget, Pak Ini bener fotonya si Sahili Kok tua banget ya Bapak Maaf Itu foto almarhum bapaknya si Sahili Waktu masih muda Sekarang sih lo gak bakal menang, Cup Ini motor, udah gue oprek habis Dia belum tau, Tik Kalau ini motor dia minum vitamin, ya Sudah siap Putri ya siap Oke, Pak Jujang Oke, siap semua ya Satu Ayo Tuh Tuh AP Terima kasih telah menonton! 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 Dan tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! disitu sampai ibu beli motor pilih ngapain di atas genteng ah nenggarin habis betulin genteng bocor betulin genteng yang bocor ajarin dirin PR Matematika dong Ririn kan udah diajarin sama Yamin si Yamin bukanya mau ngerjain PR Matematika tapi malah mau nyelek nyelek Ririn disuruh makan sama jari kagak mau turun apelagi disuruh bantuan diri PR iya bener ntar malah sahil yang kagak mau turun yuk deh iliat jarinya di dalam ya udah detik masuknya bakalan ikut balapan lagi ah gimana sih lo gua kan pasang lo abis deh duit gue ya saya juga nggak tahu Pak Cajang kenapa motor saya bisa ngadat gitu padahal udah dikasih doping hmm pantes ngadat lo tau nggak doping yang lo masukin air garam garam hmm gimana sih katanya ini doping pantes aja mau jadi kalau-kalauan aku cuman sayang kau sama Mas Ucub aku takut Mas Ucub kecelakaan Mas Iya tapi kalau jadi begini kan motor Mas Ucub jadi kalah tarik kalau ketemu emak Mas Ucub pasti dibejek Soalnya Mas Ucub tuh dipegang mama bukan salah saya mak kalau emak jadi kalah taruhan siapa yang mau merahamai lu makan kalah taruhan gara-gara pegang saya eh gue emang memegang lu tapi gue cuman pasang seribu pasang ratus ribu gimana emak bisa tahu kalau si Parti ngasih doping air garam Mas uang aku kau yang kasih ide itu ke emak mas jangan marah sama aku ya Mas aku cuman takut Mas Ucub nanti kecelakaan lagian makan nggak jadi marah sama Mas Ucub iya mas itu jadi sadar kok cuh cuh Haji Nasir nyariin lo dia tahu kalau lo pakai motor dia buat balapan huh iya cuh sini lo Sampai jumpa.